Intro Ketua PBNU K.H. Fahmi Akbar Idris mengatakan PBNU bersama Kementerian Agama akan terus memperluas jangkauan program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdotul Ulama atau GKMNU Setelah sukses menggelar di 5 provinsi di Pulau Jawa program GKMNU akan digelar secara masif di 5 provinsi di luar Pulau Jawa Hal tersebut disampaikan K.H. Fahmi Akbar Idris saat memberikan materi sosialisasi di hadapan puluhan pengurus badan otonom dan kader NU Sesumatra Utara di Hotel Grand Mercure Senin 14 Oktober 2024 Fahmi menjelaskan PBNU akan terus menjangkau keluarga Maslahat yang menjadi sasaran program GKMNU di seluruh wilayah Indonesia Menurutnya, semakin banyak wilayah yang terjangkau program GKMNU maka akan semakin banyak keluarga yang menjadi sasaran program ini Program GKMNU yang tahun ini kita mengembangkan di 5 provinsi salah satunya Sumatera Utara yang ini adalah merupakan hasil kesepakatan hasil kesepakatan antara PBNU dengan Kementerian Agama 5 itu adalah 2 di Sumatera yaitu Lampung sama Sumut kemudian di Kalsel, Sulsel dan di NTP Saya kira pengembangan, pengembangan wilayah layanan GKMNU yang semakin luas itu akan semakin mempercepat tujuan, tersampainya program Karena apa? Karena pelibatan struktur NU di 5 provinsi baru ini akan mempercepat ini juga Pasti akan menambah, meskipun secara target memang kita kurangi Kenapa dikurangi? Karena dulu kan di Jawa kebanyakan Kalau Jawa kan pasti jumlah penuhnya lebih banyak Nah ini kemudian di tempat lain jadi target sasarannya kita kurangi Insya Allah moga-moga kalau ini bisa termasalah dengan baik Semakin banyak keluarga yang menjadi sasaran daripada program gerakan keluarga maslahat Insya Allah ini akan semakin maslahat dari waktu ke waktu Tahun depan akan tambah lagi, tahun depannya tambah lagi Dan ini akan menyasar ke seluruh negara kesatuan publik Indonesia Sementara itu Muslimat NU Sumatera Utara sebagai salah satu komponen pendukung program GKMNU Telah siap membentuk satgas di setiap kepengurusan di tingkat desa Ketua Wilayah Muslimat NU Sumatera Utara Rohani menegaskan Bahwa di bawah kepengurusannya sudah menjalankan program ketahanan keluarga Yang berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan GKMNU Pada tahun 2023, Kementerian Agama dan PBNU melalui program GKMNU Telah menggelar program di lima provinsi Yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten Program kolaborasi tersebut telah menembus ke 101 kabupaten Serta menjangkau 22.227 desa GKMNU juga telah memberikan bimbingan kepada 1.013.850 keluarga terbimbing di Indonesia Sedangkan pada 2024, GKMNU akan melakukan program di lima provinsi lanjutan Yaitu Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat Dengan target 529.376 keluarga Program tersebut meliputi layanan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin Penguatan literasi keuangan keluarga Penguatan ketahanan keluarga Dan bimbingan kepada majelis taklim TVNU melaporkan